Kayaknya akhir-akhir ini CC dan KZ itu lagi lumayan naik ya namanya Karena mereka biasanya kan V-shape, biasanya kasar suaranya Tapi mulai seolah mengubah tuningannya Terutama dari CC NRA, kemudian KZ ZEX, lalu juga KZ EDX Pro, KZ ZAS Jadi kayak banyak yang mulai menguji KZ karena mereka mencoba merubah tuningannya lebih smooth, lebih balance ya Dan halo dan selamat datang di Afterzone Review dan ini adalah review gue untuk CCA CA16 Pro Sebelumnya thank you dulu untuk KZ yang udah kirimin gue untuk review unit ini Dan harganya sendiri sekitar 65 dolar atau 67 dolaran lah Jadi gue tebak di Indonesia ini mungkin masuk antara 900, 800, 900, 1 jutaan lah Sekitar segitu harganya gue rasa Jadi ya ini memang CC atau KZ terpremium yang pernah gue punya dan gue coba Dan seperti biasa gue akan bahas dari build, fit, frequency, response, suara dan juga perbandingannya By the way dia sendiri menggunakan 1 dynamic driver dan 7 balance and mature persisinya Jadi cukup banyak driver di dalamnya, ada 8 driver persisinya Tapi selalu gue ngomong, lebih banyak driver bukan berarti lebih bagus Coba kira-kira gimana nih performanya Untuk build-ku latinya sendiri bisa dilihat ya, dia tuh semuanya plastik Cuma ngerasa faceplate-nya lumayan tebal Dan juga housingnya sendiri pakai, nozzle-nya pakai aluminium Kalau misalnya dilihat nozzle-nya tuh kelihatan agak tipis ya Agak kecil dibandingin bodinya yang cukup gede, gini cukup gendut Dan liat ya, di depannya ini ada vent hole yang bagian gerigi ini Dan ini bukan hiasan doang, ini beneran berfungsi Kalau kalian pilih lagu ini ada kedengaran kayak suara bocor sedikit dari sini Dan juga kabelnya menggunakan QDC Type-C Dan kabelnya sendiri ini kayak kabel generasi terbaru dari CCA Yang buat gue lebih enak dibandingin braid ala CCA ataupun cassette yang lama Untuk fit-nya sendiri, gue nggak terlalu punya masalah Cuma memang kalau dibandingin sama NRA, buat gue lebih fit-nya enakan NRA Karena gue punya kuping kecil, ini subyektif sih Tapi kalau gue sendiri kan kuping agak kecil Nah ini tuh bodinya agak besar, lalu nozzle-nya Itu tuh kan kecil dan agak pendek Jadi temen gue yang beberapa nyoba, itu nggak terlalu bisa dapet fit-nya Dan kalau nggak dapet fit-nya, lo nggak bakal dapet sensasi bass-nya yang gebuk banget itu Tapi kalau udah dapet fit-nya, buat gue ini cukup enak dan gue bisa pake lumayan lama Frekuensi response-nya sendiri sih bisa dibilang dia double U-shape Yang ngebass latannya dia kayak double U-shape gitu Jadi penekanannya di beberapa daerah Di bass terutama cukup extended sampai sub-bass Dan kemudian di area 2kHz, area vokal sini Dan ada sedikit peak di sekitar 6kHz sini Tapi habis itu, setelahnya itu adalah presence peak sekitar 8kHz Nah, kalau dibandingin sama IEM seperti Tint 2+, Tint 2+, punya bass yang lebih kecil dan juga upper mid to treble yang lebih stabil ya sebenernya Dan lebih extended juga di area treble Nah, kalau misalnya dibandingin juga seperti area IEM seperti WIZER H-01 Kelihatan WIZER H-01 itu lebih kayak fokus Itu lebih di bass dan vocal-nya aja Tapi habis itu treble-nya cukup rolled off Untuk suaranya sendiri, gue pake iBASO di X-160 gue sebagai source utama Dan juga kalau kalian pake HP sebenernya juga oke-oke aja Dia nggak terus di-drive Dan sebelum gue ngebahas selanjut Gue mau sedikit protes lah ke KZ ini Karena gini loh, coba kalian liat secara build quality Kan tadi gue udah ngomong Dia tuh punya nozzle yang cukup pendek ya Kelihatan nozzle-nya pendek dibandingin body-nya yang agak tebal begini Lalu liat ear tips-nya itu pendek sekali Pendek sekali ear tips-nya Nah, bahkan bisa ngeliatin tuh nozzle-nya dari sini Betapa dia pendek gitu Kalau misalnya dibandingin pake ear tips lain gue Pake contoh Vinyl Audio Type-E Di sini dicontohin lagi sama tips bawaannya Tuh liat Betapa dia pendek keliatan ya Vinyl Audio Type ini seolah lebih bisa maju Yang ini tuh kayak bontop gitu loh Dan karena itu juga Beberapa orang yang nyoba ini audisi Waktu ketemu gue gitu Itu nggak dapet seal-nya Sampai mereka bilang bass-nya mana tuh Ben KZ nggak ada bass-nya Coy, itu bukannya nggak ada bass-nya Lu dapetin fit-nya nggak bener Karena kalau gue pribadi ya Gue sendiri kalau misalnya pake KZ CCH-16 Pro ini Itu juga kayak udah taruh di kuping Itu harus sedikit dipencet lagi Baru oke Ini dapet feel-nya Baru dapet bass-nya itu Padahal bass-nya gede banget Coba gue kasih Vinyl Audio Type-E Langsung berasak Boom Beda banget Jadi Ya, gue nggak ngerti apa yang dipikiran KZ Udah nozzle-nya pendek Dikasih tips pendek begini Banyak orang jadinya nggak dapet seal-nya Pertama kali nyoba Jadi untuk review ini Gue bakal ngomong Gue pake Vinyl Audio Type-E ini Yang buat gue jauh fitting-nya lebih enak Dipake langsung Selep Langsung dapet Kedap yang tepat Isolasi yang tepat Dan juga langsung Lebih jelas Berasa suaranya lebih smooth Lebih bener Gitu Overall suara dari si CCH-16 Pro ini Gue bisa bilang Dia suaranya tuh rame Gue ngapakan rame itu gini loh Karena dia punya bass Kepuk Kayak subwoofer Duk-duk-duk Gitu Selalu lu didagu apapun Dia bisa kasih sensasi bass yang agak kepisah Seolah dia punya subwoofer sendiri Dan itu asik-asik Banyak orang yang suka dengan sensasi itu Karena bassnya tuh bisa Kayak tadi ya Rada misah dikit Lalu dia bisa kasih Duk-duk-duk Yang memang mantep Dan selanjutnya Ini dia pake banyak balanced armature Dan itu berasa Kalian ngerasain banyak detail Lalu dengerin vokal Dengerin treble Apa-apa segala macam Itu berasa Jadi kalian denger IEM ini tuh kesannya Gak bisa nyantai Sebutlah kayak Wizard HN-01 gitu kan Gue udah yakin Kebanyakan orang denger Wizard HN-01 Ini fokusnya mungkin Cuman ke bass Sama vokalnya Yang nyantai Lalu kalian denger itu Secara nyantai Kalo disini Lu gak bisa nyantai Disini tuh selalu Kayak lu dijijelin Banyak suara Ditambah lagi bassnya Energic Lalu kemudian Banyak suara sana-sini Itu kayak Cukup riwe Gitu Kalo bahasa Sundanya Lebih Cukup rame Dan Karena itu juga Gue tidak menyarankan Lu play IEM ini Dengan volume tinggi Karena itu Buat gue Bisa bikin kepala gue sendiri Itu pusing Nah Secara suara Kalo misalnya kita ngomong Overall tonal balance Ini masih Gue bisa kategorikan Sebagai Tergantung fitting Itu kadang bisa berasa V-shape Serius Dengan Eartips bawahnya Itu gue ngerasa V-shape Karena treble nya Kadang bisa nyerang Cuman kalo dengan Eartips yang begini Kadang gue masih Bisa ngerasa Kayak Mild V-shape Atau L-shape Malah Karena bass nya itu Di beberapa lagu Yang gebuk banget Itu bisa Nendang banget Jadi memang Bass nya itu adalah Salah satu Poin utama Yang lu bakal dengerin Di IEM ini Kalo lu dapet fitting nya Dan itu bener-bener Bass yang Very easy to like Kayak tadi Dia punya Sensasi subwoofer like Kayak dia punya Driver terpisah Itu jelas Dia punya driver terpisah Untuk bass Dan gue cukup yakin Beberapa orang suka Karena sensasinya Wow Nah tipe bass seperti ini Bisa di lagu EDM asik Di lagu pop asik Cuman kurang cocok aja Untuk di lagu-lagu Seperti Lagu Rock Karena Bass nya ini Buat gue kurang tight Dan kurang cepat Untuk lagu-lagu rock Yang butuh Biasa kan double pedal Disini berasa Kurang cepat aja Nah kalo misalnya Kita ngomong soal vokal Ini vokal yang Gue agak Mixed feeling Sebenernya dia itu Tidak Dia buat gue Rada nanggung Dia vokalnya tuh Agak tebel Agak tebel Tapi Gak terlalu smooth Juga secara tekstur Dan juga Tidak terlalu lepas Jadi gak terlalu Lepas Misalnya gue dengerin Kayak Lisa Goreng Itu gue ngerasa Kurang lepas lah Vokalnya disitu Tapi kalo misalnya Dibilang sweet Tebel juga Gak juga Kalo misalnya Lo cobain Udah pernah nyoba Tanya Tansim Tanya Ataupun Blonde Bell 03 Buat gue tuh Vokalnya Itu vokal yang Lumayan tebel Dan natural Dan sweet Gitu Smooth Kalo disini Gak terlalu gitu Teksturnya sendiri Agak dry Ala balancer mature Kalo lo ngerti Maksud gue Tekstur ala BA Timbernya masih ala BA Dan juga Treblenya sendiri Juga treble yang gue Kurang suka sebenernya Karena dia itu Kadang bisa ngerasa Ada sedikit Kalo misalnya Frequency response Itu kan emang Sedikit push Di 6kHz Gue rasa Tentuk push Ada sedikit clarity Itu kan Posisi dimana Biasanya Symbol crash Itu jelas Lalu agak sedikit Nge-push Di area Sibilance juga sih Dengerin Trus Symbol Itu kadang Bisa kayak Jadi Bass maju Lalu kemudian Vokal agak mundur Karena bassnya Maju banget Lalu abis itu Di depannya dikit Di depan vokalnya dikit Ada sedikit Symbolnya Yang lebih maju Posisi dibandingin Bassnya itu Makanya tadi gue bilang Bisa agak V-nya gitu Nah tapi Symbolnya ini Cuman sampai di Symbol doang Cuman di 6kHz doang Sisanya tidak terlalu Extended Lo dengerin Violin di lagu Klasik ya La Campanella Atau La Pimavera Itu gak terlalu bisa Sampai nada-nada tinggi Tapi jadi Untungnya Suaranya tuh Yang tadi gue bilang Sebenernya Dia heavy di bass Dia gede di bass Yang sisanya tuh Gak terlalu maju Tapi itu Untungnya dibandingin Dengan teknikalitas Bassnya Terutama di bagian Detail Yang bagus Yes Sedius Lo dengerin Coba lagu orkestra Ataupun lagu-lagu Contohnya kayak Bahku Cakar Dan Glenn Fredly Yang timur Live in Lokananta Itu buat gue Secara instrumen tuh jelas Banyak instrumen disitu Lalu Kemudian lo Ya selalu berasa Instrumennya banyak Dan lo banyak Dapat informasi dari Instrumen-instrumen Dan juga penyanyinya sendiri Jadi gue ngerasa Ini Secara detail Ini sebenernya cukup bagus Cukup oke Mungkin salah satu yang gue anggap Very nice di harganya Ini di 60 dolar Ini di 800 ribu Mungkin 900 ribu Cuman Gue gak ngerasa Dia punya soundstage yang gede Soundstage-nya tuh Yes Dia 3D Tapi gak terlalu kayak Bola gede yang megah Dia kayak bola kecil aja Really medium lah Medium size soundstage Dia gak lega-lega banget Tapi separasi dan detailnya tuh Sebenernya cukup bagus Nah itu yang buat gue unik Karena Dia suaranya tuh berat Seolah Dengan bassnya tadi Tapi untungnya ditambah Dengan detail Dan juga Separasi yang cukup bagus Dari mid to treble-nya sendiri Lo bakal ngerasa Dapetin banyak informasi Dari situ Jadi seolah Selalu lagu Lagu apapun Yang gue play disini Itu rasanya rame Cuman Cuman Gue kurang suka Secara timbernya aja Dan juga Koherensi Kalau misalnya kita ngomong Timber dan koherensi Ini adalah Dua hal yang buat gue Kalau orang gak terlalu Punya banyak pengalaman gitu Gak terlalu berasa Jadi acuhkan saja Kalau kalian ngerasa Tidak sensitif dengan hal ini Koherensinya buat gue Jelas kurang Karena timber ala DD-nya Yang berat itu Masih berasa Weight note di bassnya Itu tuh jelas banget Dek-dek-dek Tapi secara Mid to treble Walaupun yes Itu tidak bright Tidak Tidak nyerang Tapi secara Weight note Secara timber Secara nadanya Itu seolah ringan Jadi ya Jelas sih tuh Secara timbernya itu Berbeda banget Bass dan juga Mid to treble-nya Ditambah lagi Dengan Overall Ya tadilah Intinya timbernya Bass Mid-nya itu bikin Suaranya tuh Gak terlalu koheren Pertama dengan bass Yang decay-nya itu Cukup berasa Sub-bass-nya itu Walaupun Ya sebut beberapa orang Itu bisa kasih sensasi Wow Nah Sekarang gimana Perbandingannya Kalau misalnya gue Bandingin sama Kalau di luar kan Si tim T2 Plus-nya juga 60 dolar Tapi disini bisa lumayan murah 600-700 ribu Anyway Kalau misalnya Dibandingin tim T2 Plus Tim T2 Plus Berasa lebih Bright Jelas itu Lebih berasa Jelas bright Di bagian treble-nya Lebih energetic Dan juga Vokalnya lebih tipis Dan lebih maju Dan bass-nya itu Jelas jauh lebih cepat Kalau gue pribadi Walaupun Tim T2 Plus-nya Tidak sedetail CCAC A16 Pro ini Tapi Tim T2 Plus ini Buat gue overall Suaranya jelas Lebih ya Koheren Dan natural Secara timber Dan juga Buat gue Sound stage-nya Itu lebih Bisa kasih 3D Lebih luas Ada di Tim T2 Plus Terutama Buat dengerin lagu Yang live music Positioning Dari imaging Dan juga Dari instrument-nya sendiri Gue ngerasa Lebih baik Di Tim T2 Plus ini Jadi gue Lebih Gue pribadi Lebih suka Di Tim T2 Plus ini Kalau misalnya Dibanding Wizard H01 Wizard H01 ini Salah satu IM yang buat gue Agak spesialis Dia tuh Langsung gue dengerin Di mereka tuh Langsung gue fokus Cuman ke bass Sama mid-nya Itu pun bukan bass yang bagus-bagus Tapi Disini gue ngerasa Itu cukup natural Bisa nyantai Gue dengerin vokalan Gak perlu volume tinggi Gue bisa dengerin Banyak lagu disini Dengan nyantai Tanpa kuping gue sakit Sementara disini Gue kayak dijijelin Banyak banget Elemen dari lagu Yes Buat beberapa orang Gue yakin Ini bakal ngerasa asik Dan megah Dan wow Gitu ya Cuman kalau gue pribadi Gue sendiri kurang suka ini Karena dia Too much lah Kadang Kadang kalau misalnya Dengan volume yang tinggi Gue cukup bisa pusing Denger ini Karena ya tadi ya Cukup banyak informasi Yang dijijelin di kepala gue Ditambah Itu secara timber Kurang baik Dan juga bassnya gede banget Tapi gue yakin Kalau lo mau coba Salah satu Mungkin masterpiece CCA Yang gue ngerasa Cukup bagus CCA 16 Pro ini You gotta try it Secara pros Dia punya Suara yang tadi Rame Dan megah Bisa lo denger Bassnya gede I am bass head Dengan detail Yang cukup bagus Gue rasa di harga segini Gak ada lagi Selain si CCA 16 Pro ini Dan juga Kalau misalnya kita ngomong Secara consnya Memang ya tadi Ya tipsnya apa sih Yang lo pikirin CCA ini tipsnya Buat gue aneh banget lah Kemudian Timbernya yang Tetep kurang natural Dan juga coherency Antara drivernya tadi Tapi overall Sekali lagi gue masih ngomong Ini tetep recommended Untuk lo coba Apalagi misalnya lo pingin I am yang tadi ya Gue bilang bass head Tapi dengan detail yang nice Oke gitu aja Untuk review kali ini Semoga kalian suka Dan kalau kalian suka Jangan lupa Kasih like Dan subscribe Dan juga Jangan lupa untuk Ikutin live Q&A gue Seti hari Jumat Jam 9 malam Oke gitu aja See you next time Bye bye Misalnya kalian mau tau Seputar kehidupan gue Di dunia audio Pengen info-info nyantai Kalian bisa Follow instagram gue Ada di description Ataupun Kalau misalnya kalian Pengen Ilmu tentang audio Gue berbagi di Playlist sound blog Berikut Dan Coba cek aja Karena gue banyak Berbagi pengalaman gue Disitu Abis piss